Assalamualaikum, terima kasih buat teman-teman yang udah mau mampir ke channel youtube aku dan mau nonton video aku Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan kalian suka ya love Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi ke channel aku Jadi kali ini aku bakal buat video tentang tes kepribadian diri Karena aku pengen ngetes kepribadian aku Karena ngeliat videonya Bang Raditya Dika Dia tuh ngetes kepribadiannya karena lagi viral-viralnya yang tentang Indira Kalista dan Lautab yang mengaku sebagai introvert Terus setelah kejadian itu yang video klarifikasi yang minta maaf bersama Deddy Corbuzier itu yang udah dilurusin semuanya Banyak banget yang mengaku kalau dirinya sebagai introvert Nah aku pengen ngetes diri aku, aku ini memiliki kepribadian introvert atau extrovert Karena sebelum kejadian ini, aku tuh udah kayak bilang kalau diri aku ini sebagai introvert Karena aku gak suka yang tempat yang keramaian Terus kalau misalnya aku ada di tempat keramaian, aku bawaannya tuh kayak pengen pulang Senang ngomong sama diri sendiri, senang bawaannya ngelamun Terus tuh kalau di tempat ramai tuh bawaannya tuh risih Terus aku lebih senang sama yang tempat sepi-sepi kayak gini Bahkan kalau misalnya aku mau buat video pun, aku gak Biar ada mama aku di depan aku atau adek aku Aku tuh semacam kayak memberanikan diri Pokoknya aku harus banget memberanikan diri Kalau misalnya enggak, aku gak bakal buat Karena aku harus banget buat video itu dalam keadaan sepi Kayak gini Ini bener-bener di depan aku gak ada orang sama sekali Gak ada siapa-siapa Pokoknya bener-bener kosong Adek aku sama mama aku lagi di kamar Jadi aku di luar sendirian Nah nanti sebelah sini tuh ada gambarnya Ada gambarnya Aku gak bisa video record gitu Karena aplikasi yang aku gunain buat edit itu gak mendukung Nanti aku bakal taruh linknya di description box Kalian juga bisa lihat nanti Kalian bisa coba Kalian tuh nanti kalau nyoba Kalian tuh ada di keperibadian introvert atau extrovert Kalau dari aku yang mengaku Mempunyai keperibadian introvert Tapi aku gak tau setelah aku tes nanti disini Aku punya keperibadian introvert atau extrovert Nah disini tuh ada tes keperibadian MBTI MBTI adalah singkatan dari Myers Biggers Type Indicator Tes yang dirancang untuk mengkategorikan individu Berdasarkan bagaimana mereka berpikir dan bertingkah laku Ini ada pertanyaannya Jadi aku gak tau ada beberapa pertanyaan nanti Disini juga ada persennya Berapa dari beberapa persen ke beberapa persen Jadi sebelum aku mulai Pertanyaannya itu yang buat tes keperibadian Disini tuh ada 16 tipe keperibadian MBTI Nah disini tuh ada yang buat rancangan 16 ini Orang yang mengkategorikan keperibadian seseorang menjadi 16 macam adalah Isabel Briggs Myers dan ibundanya Catherine Briggs pada tahun 1960-an Mereka menggunakan teori dari psikolog bernama Carl Jung Kemudian mengembangkan idenya untuk menciptakan kerangka tipe keperibadian yang lebih lengkap Myers dan Briggs mengusulkan bahwa tipe keperibadian terdiri dari 4 kunci sifat dasar manusia Yang pertama introvert vs extrovert Sifat dasar seseorang untuk memusatkan perhatiannya Kedua sensing vs intuition Sifat dasar seseorang untuk memahami sebuah informasi Yang ketiga ada thinking vs feeling Sifat dasar seseorang untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan Yang keempat adalah judging vs perceiving Itu adalah sifat dasar tentang pola hidup seseorang Kalau misalnya kita jawab pertanyaannya nanti Disini ada 16 tipe yang mengetahui kalau kita itu berada di sifat yang mana Nah kalau langsung penasaran kita langsung jawab aja pertanyaannya yang pertama Kamu sedang menunggu dalam waktu yang lama Disini ada dua pilihan Ngobrol dengan orang didekatmu Atau ngeliatin hp terus Jadi kalau misalnya dari aku sendiri Ada orang yang gak ku kenal aku lebih baik ngeliatin hp terus Daripada ngajak orang yang ada di sebelah aku Pertanyaan kedua Caman sekamar Pilihannya juga ada dua Merasa senang ketika sampai rumah Sudah ada orang yang menunggu Atau lebih baik hidup sendiri Aku memilih jawaban yang pertama Merasa senang ketika sampai rumah Sudah ada orang yang menunggu Pertanyaan ketiga Ketika kamu datang ke pesta dan tidak ada orang yang dikenal Yang pertama Kamu berbaur dan cari teman baru Yang kedua Kamu berdiri di pojokan ruangan dan berharap sedang berada di rumah Aku lebih pilih yang kedua Ketika temanmu mengenalkan dirimu pada temannya Kamu menjadi temannya saat itu juga Butuh beberapa kali obrolan sebelum kamu berbicara Yang kedua Temanmu mendeskripsikan dirimu sebagai Orang yang sangat terbuka Jadi teman-teman aku itu Kalau yang udah deket banget sama aku Pasti mereka tau banget Kalau misalnya aku tuh terbuka sama mereka Jarang banget aku tertutup sama orang yang udah deket banget Lanjut Ketika mengerjakan proyek di kelas Lebih baik Ketika kamu dapat mengerjakan bagian dari kelompok Ketika kamu dapat mengerjakan sendiri Aku lebih pilih yang kedua Ketika hari kerja Kamu akan lebih memilih Menghabiskan malam bersama sekelompok orang Menghabiskan malam di rumah sendirian Aku lebih memilih Menghabiskan malam di rumah sendirian Ketika kamu akan pergi naik gunung Kamu akan merencanakan terlebih dahulu Mau kemana Dan apa yang harus disiapkan Masuk kendaraan Langsung pergi ke tempat tujuan Aku yang pertama Meja kerjamu sehari-hari Sangat tertata rapi Berantakan tidak tertata Sebenernya aku bingung ya Kalau disini Karena kalau misalnya aku punya meja sendiri Aku gak punya meja kerja ya guys Kalau misalnya aku punya meja sendiri Aku tuh bisa Antara rapi dan tidak Jadi aku tuh bingung sebenernya mau pilih yang mana Tapi Lebih ke Tidak rapi Seperti itu Kamu diberi pekerjaan dan ngerumit Pilihannya Kamu mengumpulkan materi terlebih dahulu Sebelum memulainya Kamu akan bersenang-senang Dan pergi menemukan sesuatu yang detail Aku lebih memilih yang pertama Kamu mengumpulkan materi terlebih dahulu Sebelum memulainya Terus lanjut Jadwal yang sebelumnya sudah diatur Menjadikan sesuatu yang lebih terstruktur Membatasi kebebasanmu Aku lebih membatasi kebebasan Orang yang menata pakaian Mereka di lemari Mereka menghemat banyak waktu di pagi hari Mereka menghabiskan waktu untuk hal yang lebih menyenangkan aku Mereka menghemat banyak waktu di pagi hari Lanjut Pilihan kata yang mendeskripsikan dirimu lebih baik Aku orangnya gak suka spontan Kecuali ke orang-orang yang deket aja Jadi aku lebih pilih orang yang suka menggunakan metode Pertanyaan selanjutnya Kalau kamu memilih lebih ingin jadi apa Aku lebih pilih ingin jadi desainer Karena aku lebih suka yang mendesain-desain gitu Kamu lebih tertarik pada Desain dan meneliti Pilih kata yang menggambarkan dirimu Konvensional atau kreatif Aku ke kreatif Jika diberi pilihan Kamu akan lebih memilih Melihat kemungkinan apa yang terjadi Yang kedua Kebiasaanmu di tempat kerja Tetap berpegang pada metode yang dilatih Menggunakan ide baru Untuk sistem yang sudah ada Aku menggunakan ide baru untuk sistem yang sudah ada Pertanyaan selanjutnya Kamu sudah memulai bisnis baru Bisnismu mendukung nilai-nilai tradisional Bisnismu merevolusi industri Aku lebih milih bisnismu mendukung nilai-nilai tradisional Buat kamu, mana yang lebih menggambarkan dirimu Kepalamu mengatur hatimu atau hatimu mengatur kepalamu Hatimu mengatur kepalamu Mana yang lebih membuatmu tertarik Cara yang paling logis Atau mengikuti tradisi yang pernah ada Aku lebih pilih cara yang paling logis Partner ideal kamu Pintar, logis, dan dapat diandalkan Atau bergairah, sensitif, romantis Aku lebih pilih pintar, logis, dan dapat diandalkan Pilih kata yang deskripsikan dirimu lebih baik Analitis atau berjiwa bebas Aku lebih memilih analitis Karena aku bukan orang yang berjiwa itu bebas gitu Enggak Pilih kata yang mendeskripsikan dirimu lebih baik Bijaksana Pilih kata yang mendeskripsikan dirimu lebih baik lagi Logis atau emosional Aku lebih memilih logis Bosmu baik hati tapi tidak konsisten Kamu lebih suka dia tetap ramah Bahkan jika itu berarti Dia tetap tidak bisa diandalkan Kamu lebih memilih kehandalan Bahkan jika hal tersebut harus mengorbankan kerahman Yang Kamu lebih memilih kehandalan Kamu akan menganggap sebagai pujian ketika orang memanggilmu sebagai Orang yang secara konsisten logis Atau seseorang dengan perasaan yang mendalam Aku seseorang dengan perasaan yang mendalam Pilih kata yang mendeskripsikan dirimu lebih baik Kacau Aku tidak terlalu tertip-tertip banget guys Jadi disini sudah ada hasilnya Kalian bisa lihat juga di layar Aku Ada di Intep Intep adalah orang yang Akan berusaha memberikan penjelasan Masuk akal Untuk sesuatu yang menarik baginya Mereka tertarik pada sebuah ide daripada interaksi sosial Mereka juga orang yang abstrak Dan teoritis Cerdas, tenang, mudah beradaptasi, dan fleksibel Seorang Intep Punya kemampuan untuk bisa fokus dan mendalami Sebuah masalah Sampai terpecahkan Jika itu adalah minat mereka Mereka cenderung skeptis Kadang kritis Dan selalu analitis Jadi aku termasuk dari introvert Intuition Thinking Dan perceiving Jadi aku ada di Intep gitu guys Aku termasuk berarti di Kepribadian yang introvert daripada yang extrovert Nah disini Kalian bisa coba juga nanti linknya aku Taruh di description box Kalian bisa tes Kalian tuh mempunyai kepribadian yang mana Introvert atau extrovert Nah Kalau disini aku udah jelas Aku gak tau sini Bener atau enggak Tapi kalau dari aku sendiri Aku jujur Aku kayak Memang punya kepribadian yang introvert Daripada extrovert Dan setelah aku tes Aku juga mempunyai Kepribadian yang Introvert ternyata guys Nah Kalian bisa tes Dan segini aja video dari aku Semoga video ini Bisa membantu kalian Kalian juga Kalau misalnya masih bingung Kalian mempunyai kepribadian yang mana Kalian bisa tes Nanti linknya aku taruh Nah Semoga video ini bisa bermanfaat Dan kalian suka Jangan lupa like, comment, dan subscribe I hope you enjoy this video Thank you so much Bye bye Sub indo by broth3rmax